assalamualaikum kali ini saya akan memberikan tutorial cara melakukan pengukuran statis atau layang menggunakan geodetic Trimble R8s Trimble R8s ini dia jadi tutorial kali ini bagi kalian yang misalnya belum punya BM atau detik referensi jadi kita mengambil dulu koordinat awal pengamatan untuk dijadikan referensi oke langsung aja ya kita pastikan dulu alatnya sudah centring misalnya nifonya sudah masuk setelah nifonya masuk cek antenennya sudah terpasang langsung aja kita nyalakan setelah nyala tunggu dulu setelah nyala kemudian di handphone kita menggunakan aplikasi Trimble DL kemudian connect itu receiver pastikan dulu nomor serinya nah kita langsung connect to receiver nah kalau disini kan ada device yang sudah terponeksi kalau misalnya yang baru lagi pencet aja bluetooth kita menggunakan menggunakan Trimble DL nah ini dia keluar ini dia 137 itu enggak yang ini gratis nah kemudian kita connect langsung ya kita connect langsung tunggu nah kemudian udah ada kuning ini berarti udah connect ya kemudian kita back aja langsung kemudian ke survey style nah disini kita bisa mengatur misalnya kita isi tinggi alatnya kira-kira kira-kira 1,7 misalkan tinggi alat dari tinggi alat dari tanah ke ini yang kuning ini atau disininya ada bottom center of RTK kemudian hangnya 1,7 unitnya meter metodenya static logging intervalnya nah ini apa namanya satelit yang digunakan mau di checklist-checklist semuanya biasanya saya menggunakan 2 udah cukup nah ini bisa di set otomatis yaitu untuk waktu pengamatan misalnya kita gunakan 2 jam ya kemudian OK kemudian otomatiknya langsung dicentang setelah itu back lagi kemudian ke measure point nah di measure point ini input nama pointnya misalnya tes point kodenya tes gak apa-apa mau diisi angka gak apa-apa nah ini tadi udah terekam tinggi alatnya unitnya meter nah karena kita mengukurnya ke yang kuning ini maka pilih yang center of bumper kalau misalnya yang bottom of antenna mount berarti mengukur tinggi alat dari bawah alat dari sini menggunakan center of bumper misalkan nah sudah ini langsung pencet yang rekam nah ini proses pengamatan untuk apa untuk pengambilan koordinat awal sedang sedang berlangsung nah dipastikan juga bahwa lampu ininya kedap-kedip seperti ini ya kayak lalu lintas gitu nanti kalau udah sesuai dengan yang kita amati misalkan 2 jam nanti udah langsung keluar datanya bisa langsung kita email atau di transfer pakai handphone juga bisa nah nanti saya kasih tutorialnya untuk upload ke big-nya ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh